selamat menikmati Dimulai, Gaon yang terus memperhatikan dan memikirkan tingkah laku tak biasa Johan Tiba di depan pintu ruangan, Johan ingin mentraktir makan Gaon dan Jinju sebagai ungkapan keberhasilan mereka di persidangan Gaon ingin menolak, tapi diurungkannya Akhirnya, dia menerimanya Gaon bertanya ke Jinju tentang perilaku orang yang mampu meneteskan air mata Di saat menguap itu apakah sesuatu yang normal, Jinju memberi jawaban membingungkan Malah dia lebih bersemangat memikirkan makan malam nanti Di restoran, terlihat Jinju begitu senang bisa makan malam dengan Johan Tapi, jadi hancur saat Gaon mengungkit masa kecilnya Dan Johan pun teringat saat ayahnya memukul ibunya Johan mengakui bila dia memiliki seorang ayah rentanir Dan menebak kalau ayah Gaon bunuh diri karena terlilit hultang Gaon mengepalkan tangannya sangat kuat Sepertinya, emang benar Gaon anak pasangan itu Tinggal tersisa pertanyaan hubungan Johan sama orang tua Gaon Gaon pun pergi dari sana karena tidak tahan ucapan pedas Johan Menteri Cha dan Presiden membicarakan hasil sidang Johan Menteri Cha beranggapan Johan itu terlalu membuat lelucon di persidangan Tapi, Presiden tidak menganggap begitu Dia memuji kerja keras Johan berekting Melihat Menteri Cha masih terlihat tidak senang Presiden bertanya, apa kejadian ini membuat Menteri Cha menderita kerugian besar? Bukankah acara ini dibuat olehnya? Menteri Cha berdalih, tidak Tapi, yayasan yang akan tidak senang Tapi, Presiden malah berkata kalau Pak Seho terlihat biasa saja Esok hari, Menteri Cha datang ke yayasan Dia disambut sunnah Menteri Cha kesal karena dihalangi untuk bertemu Pak Seho Menteri Cha masuk ke ruangan meditasi Pak Seho Tanpa basa-basi, dia menanyakan alasan Pak Seho bekerjasama dengan Johan di belakangnya Yang membuat semua rencananya gagal Dan dia tidak akan tinggal diam melihat Pak Seho yang sekarang bekerjasama dengan Presiden untuk melawannya Di tangga, Menteri Cha melihat sunnah berdiri menunggunya Sunnah berkata kalau hasil sidang tidak terlalu buruk Hal ini malah membuat presentase tingkat kepuasan terhadap partai naik Sunnah meyakinkan Menteri Cha kalau ini akan memberi peluang ke Menteri Cha Untuk mendapat banyak dukungan perusahaan sebagai kandidat teratas calon Presiden berikutnya Ucapan sunnah ini seperti ular berbisa Gaon menceritakan kebimbangannya akan sikap Johan di pengadilan ke Minjung Ho Minjung Ho pun mengaku kalau sikap Johan ini akan menyulitkannya untuk mencari motif sebenarnya Karena tingkat kepuasan terhadap Presiden naik Gaon pun ingin menyelidiki motif mereka Gaon datang ke kantor Johan Dia masih penasaran kenapa Johan percaya akan kesaksian Jang Kiong yang berubah tiba-tiba Johan terus bertanya alasan Gaon bisa berkata begitu Gaon yang merasa persidangan harus berdasarkan konstitusional Johan yang mendengarnya marah Dia berkata, bukankah pengadilan itu untuk menegakkan keadilan? Sejak awal persidangan ini bukan permainan yang adil Pria yang berkuasa akan melakukan apapun untuk kabur tanpa mempedulikan orang-orang yang terluka Gaon memikirkan lagi kebenaran ucapan Johan Johan menasihati Gaon kalau persidangan ini permainan tidak adil yang mengerikan Ternyata percakapan mereka telah direkam Gaon Gaon mengungkapkan kecurigaannya akan Johan yang memanipulasi saksi ke So Hyun So Hyun meminta Gaon untuk tidak berkata seperti itu di luar Bila tidak ingin terkena masalah Gaon dan So Hyun melihat seorang pria yang mengemudi ugal-ugalan Hingga hampir membuat pengendara wanita kecelakaan Mereka pun mengejar pria itu Bukannya takut, tapi pria ini malah terus menambah kecepatannya So Hyun dan Gaon hampir kehilangan jejaknya Tiba-tiba Johan menyalip mobil So Hyun dan mengejar pria itu Akhirnya dia berhasil menghentikan pria itu Johan kesal terus mendengar ocahan pria itu Dia pun mengambil palu dan merusak mobilnya Pria itu tidak terima, dia ingin menelpon polisi Tapi, Johan malah menunjukkan bukti palsu dari mobilnya untuk mengancamnya Gaon dan So Hyun yang tiba di sana Hanya bisa memperhatikan tiga laku Johan Pria ini ternyata putra menterica, Lee Yong Hoon So Hyun pun jadi percaya ucapan Gaon tentang Johan Esok hari, So Hyun memberitahu Gaon kalau dia akan menemui Jang Ki Yong Untuk mencari tahu kejanggalannya Gaon meminta untuk tidak mencampuri urusan itu Tapi, So Hyun tidak mau Karena dia tidak akan diam saja melihat hakim curang Dan menurutnya, Johan berada di radar orang yang salah Seorang pria memberitahu Johan kalau So Hyun datang menemui Jang Ki Yong Gaon mendengar pembicaraan Johan itu Tanpa Gaon sadari, sepertinya Johan sengaja Karena alat penyadapnya sudah berada di tangan Johan So Hyun mendatangi dokter Yu Dokter Yu menceritakan tentang kondisinya setelah meminum air di pengadilan Dokter Yu merasa aneh akan hal itu So Hyun meminta Gaon untuk mundur dari kasus ini Biar dia yang akan menyelidikinya Tapi, Gaon tetap menolak tawaran So Hyun Yong Hoon terus mengingat kejadian saat dia dijebak Johan Yong Hoon melampiaskan amaranya ke semua orang Di bar, Yong Hoon juga memukul pelayan wanita dan meminta dia dipecat Saat ingin pergi, seorang pria memberitahu Johan Di parkiran basement, Johan menghalangi Yong Hoon Melihat kalau orang itu Johan, dia semakin bertambah kesal Dia berkata kalau Johan telah salah memilih mangsa Tapi, Johan justru menganggap dia itu sebuah umpan yang segar Di kantor, Jinju mengeluh tentang Johan yang tiba-tiba mengubah kasus yang sudah susah payah dikerjakannya Beralih ke kasus penyerangan biasa Gaon berusaha membantu Jinju menanganinya Gaon menemukan kalau pelaku penyerangan ini sudah sering melakukan kekerasan Dan sepertinya, pelaku ini bukan hanya sekedar pengangguran Mengingat, dia mengeluarkan cukup banyak uang untuk berdamai dengan korban Di saat itu, tiba-tiba Soe Hyun menelpon Gaon Memberitahunya kalau dia menemukan sebuah komentar aneh tentang Johan di situs dering Seperti mengatakan, kalau Johan ini pemimpin sekte Gaon penasaran akan komentar itu Dia bertanya apa komentarnya Soe Hyun berkata kalau Johan itu iblis Soe Hyun pun sudah menelpon si penulis komentar Dan janjian bertemu Gaon terdiam memikirkannya Jinju mengajak Gaon ke ruangan Johan Di sana, dia melihat produser TV datang Produser TV mengundang mereka semua ke acara amal peragaan busana Yang diadakan stasiunnya dengan yayasan tanggung jawab sosial Jinju sangat senang, tapi Gaon justru menolak Tiba di tempat acara amal, mereka disambut Sun Ah Tapi, Johan malah berlalu pergi Sun Ah terus memuji Jinju Dan memperkenalkannya ke Pak Seo Gaon datang ke sebuah gereja Dia bertanya ke pendeta tentang Johan Pendeta itu mengatakan kesan pertamanya mengenal Johan Ternyata pendeta ini yang menulis komentar aneh itu Flashback, guru meminta Johan untuk memperkenalkan diri Tapi, dia hanya diam saja Guru melihat itu tidak banyak bertanya lagi Guru itu bertanya siapa yang bersedia sebangku dengan Johan Seorang gadis pun mengajukan diri Johan menatap gadis itu Tiba-tiba, ruang kelas menjadi ricuh karena seekor burung masuk Dan burung itu hinggap di meja gadis itu Melihat gadis itu ketakutan, Johan mengeluarkan pisau dan membunuhnya Sejak saat itu, Johan dianggap monster Dan murid-murid lain menganggapnya tidak ada Hingga, lama-kelamaan, Johan mulai jadi sasaran pembulian Di acara amal, Johan menyambut kedatangan menterica Dan dia pun berpura-pura dekat di depan wartawan Sun Ah mendekati Johan Dan dia meminta Johan untuk tidak membuat para pria tua itu tidak senang Johan diam tidak bergeming Pendeta itu lanjut bercerita Suatu hari, di kelasnya terjadi pertengkaran Akibat kesalahpahaman antara si kaya dan si miskin Johan tersenyum melihat mereka semua bertengkar Dan sejak saat itu, mereka menganggap Johan itu iblis Di acara amal, menterica memperkenalkan suami dan anaknya ke Johan Yonghun terkejut saat melihat Johan Johan berpura-pura tidak mengenalnya Menterica bingung dengan sikap anaknya ke Johan Sepulang dari gereja, Gaun mengerti akan maksud ucapan Johan di restoran Sun Ah berkata ke Pak Seo Kalau Johan ini kurang jinak Gaun datang ke ruangan Johan Dia mencari alat penyadap suara di bawah meja Tiba-tiba, Johan datang sambil menunjukkan alat itu Gaun bertanya kenapa Johan melakukan itu Dengan pasti, Johan berkata kalau dia bisa Di saat itu, Gaun menyadari ada bom di balik lukisannya Gaun dan Johan pun berusaha menyelamatkan diri saat bom itu meledak Johan memapah Gaun yang tidak sadarkan diri Apa bom ini dipasang sama Sun Ah? Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis Sampai jumpa di episode 3